Juara kelas ringan UFC asal Rusia, Islam Mahachev 24 kali menang, 1 kali kalah, menyindir UFC setelah Alexander Volkanovski 25 kali menang, 2 kali kalah masih berada di ranking 1 dalam peringkat pound for pound terbaru meski sudah dikalahkan olehnya pada akhir pekan lalu. Menurutnya, UFC masih belum berlaku adil kepada para petarung dari Rusia, yang notabene-nya rival abadi dari negara mereka, yakni Amerika Serikat. Seperti diketahui, Mahachev berhasil melibas Volkanovski dalam pertarungan UFC 2-8-4 yang berlansung di Perth, Australia, pada akhir pekan lalu. Dia menang melalui keputusan bulat dengan skor 48-47, 48-47 dan 49-46 atas jagoan negeri kanguru itu. Dengan hasil tersebut, pertarung berusia 31 tahun itu sukses mempertahankan gelar juara kelas ringannya untuk kali pertama. Sedangkan Volkanovski, gagal menjadi juara 2 divisi UFC. Pasca laga tersebut, UFC pun sempat merilis di media sosial mereka bahwa Mahachev merupakan petarung nomor 1 dalam peringkat pound for pound yang terbaru. Murid Habib Nurmagomedov itu pun menyebut dirinya sebagai petarung terbaik di dunia setelah menghajar Volkanovski. Akan tetapi, pada kenyataannya Volkanovski masih berada di peringkat nomor 1 dalam ranking pound for pound teranyar yang dirilis UFC. Sedangkan Mahachev masih tertahan di peringkat 2 walaupun sudah mengalahkan rivalnya itu. Alhasil, Mahachev pun memberikan sindiran kepada UFC yang menurutnya masih belum bisa berlaku adil kepada para petarung Rusia, termasuk dirinya dan juga kompatriotnya, Magomed Ankalaev 17 kali menang, 1 kali kalah dan Paterian 16 kali menang, 4 kali kalah. Namun menurutnya, yang terpenting dia sudah membuktikan bisa menjadi juara dengan mengalahkan petarung terbaik mereka, yakni Volkanovski. Jalan pulang selalu bagus, tidak peduli berapa lama kamu terbang. Tentang peringkat, saya tidak pernah mengharapkan keadilan dan masih belum, karena kami melihat pada contoh petarung kami yang lain, Ankalaev, Paterian, kami selalu melihat sikap mereka, UFC, terhadap kami, kata Mahachev, kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Yang utama, saya terbang 13.000 km ke sana, mengalahkan juara mereka. Mereka mengangkat tangan saya, dan dengan tangan terangkat, dengan percaya diri dengan sabuk, saya terbang pulang, tambahnya. Sebagai informasi, penyusunan daftar peringkat pound-for-pound sendiri punya unsur subjektifitas yang kuat. Pasalnya, hal itu ditentukan oleh tim pemilih yang terdiri dari perwakilan media.